Halo teman-teman, selamat datang di Light Gaming. Kali ini Pokemon Unite kedatangan Pokemon Defender baru loh yang bentuknya mirip sama mamut gitu ya, namanya Memoswine. Seperti Defender lainnya, sisi yang dimiliki sama Memoswine juga nyebelin nih, nanti bakal gue bahas ya satu-satu skillnya. Jadi video ini dibagi ke beberapa bagian, pasifnya, skill 1, skill 2, Unite move, build item, sama terakhir ada combo dan kesan dari gue. Nah tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, buat kalian yang baru di Light Gaming, monggo di subscribe. Biar Light Gaming dapat terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten menarik seputar Pokemon Unite lainnya. Tanpa berpanjang lebar, let's go! Mulai dari pasifnya ya, setiap kali Memoswine kasih damage ke Pokemon lain, physical sama special defense-nya bakal meningkat, dan itu bisa di-stack sampe 3 kali. Jadi, dia itu makin diserang, makin tebel shield-nya. Terus, kalo dia pake Move Ice Shark, Icicle Crash, atau Ice Fang, intinya sih yang buku-bukuin gitu, basic attack selanjutnya bakal meningkat damage-nya. Gak cuma sampe disitu, kalo 3 skill tadi bikin area S gitu di goal zone tim sendiri, Begitu Pokemon lawan mau nge-goal ini, ngeden-nya jadi diperlama. Pokemon ini sih emang bener-bener mantep buat pertahanan. Untuk basic attack-nya, kayak Pokemon lain, tiap attack yang ketiga bakal dikasih damage tambahan. Tapi selain itu, dia juga bakal bekuin Pokemon-nya sebentar. Nah, kalo kita kasih basic attack kita ke Pokemon yang abis dibekuin, maka damage-nya bakal ditambah. Berikutnya, skill 1. Pertama, kita dikasih Ice Shark. Memoswine bakal kasih 3 es batu di area yang kita arahin. Pokemon lawan bakal kena damage, ditambah movement speed mereka berkurang dalam waktu singkat. Terus, kalo lawan kena 3-3-nya nih, dia bakal langsung beku. Keliatan kan mulai nyebelin skill-nya? Lanjut, pas level 6, kalian bakal dikasih 2 pilihan ini. Icicle Crash atau Ice Fang. Buat Icicle Crash, jadi Memoswine bakal kasih es-es batu gitu kan kayak tadi. Terus, sama kayak sebelumnya juga, bakal kasih damage sama movement speed. Pokemon lawan bakal berkurang. Nah, tapi ada es yang beda di akhir, lebih gede dari yang lain. Es gede itu gak langsung pecah, ada jeda waktu gitu. Nah, kalo mau pecahnya es-nya lebih cepet, bisa dikenain pake move Memoswine yang lain, atau pake boosted basic attack. Boosted basic attack itu maksudnya yang basic attack ketiga itu ya. Nah, abis es gedenya itu pecah, dia bakal kasih damage sama bekuin Pokemon lawan. Keren kan efeknya? Tapi nih, kalo misalnya es-nya dipecahnya sama salah satu dari skill 2 ini, si tackle atau high horsepower ya, efeknya beda lagi. Dia tetep sih bikin lawan beku langsung, tapi tambahannya, tim kita kalo lewatin area pecahannya bakal dikasih tambahan movement speed. Ceritanya jadi bisa ice skating gitu di atas itu. Nah, begitu di upgrade, es gede yang di akhir kalo kena Pokemon lawan, Pokemon lawan langsung gak bisa gerak dalam waktu singkat. Wah, parah sih makin nyebelin. Dan pilihan lainnya ada ice fang. Dia itu kayak di layar, bakal pertama narik lawannya ke diri dia, terus dibekuin, terus dilempar, dan lawannya tetep beku selama beberapa saat. Nah, gue kasih tips. Arah lemparannya bisa kita atur, jadi begitu si Memoswine angkat, kalian arahin pake joystick movement kalian biar ganti arah lemparan. Next, skill 2. Pertama kita dikasih tackle, jadi dia bakal dash ke arah yang udah kita tentuin. Di situ, Pokemon yang ada di jalurnya bakal kena airborne, atau mental ke atas gitu ya, dan gak bisa ngapa-ngapain untuk waktu yang sebentar. Selanjutnya, begitu level 8, kita disuruh milih salah satu nih, antara High Horse Power atau Earthquake. Kita bahas dari High Horse Power dulu ya. Sama kayak tadi, jadi dia dash atau nyeruduk ke arah yang udah ditentuin. Terus bikin Pokemon lain ke bawah sama dia, dan kasih damage juga. Tapi di akhir, dia bakal hentakin kakinya gitu, nah lawan yang masuk ke area hentakannya itu bakal kena damage, dan bikin mereka mabok, jadinya gak bisa ngapa-ngapain. Ada efek tambahan nih, kalau musuhnya itu beku, dan kita hentakin pas kena musuhnya itu, maka damage hentakannya makin gede. Begitu di upgrade, kecepatan nyeruduknya, sama durasi mabok Pokemon lawannya ditingkatin. Berikutnya kita bahas pilihan yang satu lagi ya, Earthquake. Jadi dia bakal lompat ke arah yang kita tentuin, nah pas jatuh, Pokemon lawan bakal kena damage, ditambah mereka bakal kesedot ke arah si Memoswine. Nah kalau di upgrade, makin nyebelin nih efeknya. Pas dia nyentuh tanah, skill ini juga bakal nurunin movement speed lawan, dan begitu nyedot, kekuatan nyedotnya ditambah. Berikutnya kita bahas unite move-nya ya. Ini nih, move yang paling nyebelin dari semuanya. Jadi dia bakal lompat sesuai arahan, terus bakal imun nih dari semua sisi atau hindrances. Abis itu, Memoswine bakal hentak-hentakin kakinya ke tanah berkali-kali. Hentakannya bakal kasih damage ke lawan, ditambah ngurangin speed lawan juga. Hentakan yang terakhir bakal lempar Pokemon lawan ke atas, efek airborne gitu ya. Buat build health itemnya, gue pake tiga ini nih. Focus Band, Body Barrier, Assault Vest, atau Scoreshield. Biar makin oke tuh pertahanannya. Oh iya, gue gak akan bahas detail build-nya ya disini. Tapi nanti gue bakal bikinin video buat bahas detail health item mana yang harus kalian beli duluan, beserta penjelasannya. Makanya jangan lupa subscribe sama bunyiin loncengnya, biar pas keluar kalian bisa langsung liat guide-nya. Nah terus, untuk battle itemnya, gue prefer X-Speed. Biar bisa kabur kalo kena ganking, dan keadaan kurang menguntungkan. Sama paling kalo mau tambah nyebelin, pake Slow Smoke. Biar lawan pada ngelambat di area deket-deket kita. Jadinya, makin bisa kasih umpan ke damage dealer kita deh. Kita lanjut ke combo skill dan kesan ya. Menurut gue, combo yang lumayan cocok tuh, Ice Fang dulu, terus High Horse Power. Cocok banget buat kalian yang mau nyulik lawan. Kalo nggak, bisa Icicle Crash dulu, baru Earthquake. Jadinya, musuh bakal cepet beku gitu di satu area. Enak tuh, buat kasih umpan ke damage dealer lain. Selama ini, gue pake Mamoswine gila sih. Ini Pokemon lumayan nyebelin sisinya. Gue kayaknya, kalo jadi musuh bakal kesel deh, kalo dikenain skillnya dia. Tapi itu kan penilaian gue ya. Gue penasaran juga sih, menurut kalian Mamoswine gimana? Tulis di kolom komentar ya. Itu dia tutorial dan penilaian gue sama Mamoswine. Selain bisa bikin kalian makin ngerti sama Pokemon ini, bisa juga jadi pertimbangan kalian kalo mau beli Pokemon ini. Terakhir, jangan lupa support Light Gaming terus ya, dengan like dan subscribe. Biar Light Gaming bisa terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten-konten menarik lainnya. See you on the next video! sub indo by broth3rmax